Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Jika kamu penggemar sejarah modern, tentu kamu tidak asing dengan nama Alan Wells Dulles. Mata-mata perang dunia kedua dan juga mantan direktur CIA. Dia ada di mana-mana, bahkan dalam sejarah Indonesia, kamu bisa menemukan jejak campur tangan Alan Dulles. Ia bagaikan hantu yang mengendalikan sejarah dunia. Kamu bisa merasakan kehadirannya, namun kamu tidak bisa melihat raganya. Pada tahun 1963, dunia diguncang oleh berita pembunuhan Presiden Amerika Serikat, John Fitzgerald Kennedy, yang menjadi plot pembunuhan yang paling terkenal. Lee Harvey Oswald disebut sebagai pelaku tunggal, namun benarkah? Kasus ini menyimpan banyak misteri yang tak terjawab. Dalam video ini, kita akan melihat tragedi yang menimpa John F. Kennedy dari sisi lain. So, simak sampai habis ya! Terima kasih telah menonton! Si Kennedy kecil itu, dia pikir dia adalah Tuhan. Kata Alan Dulles kepada Willie Morris, seorang editor muda yang sedang naik daun di majalah Harper. Dulles memanggil Morris untuk membantunya mencatat penghinaan paling tajam dalam karirnya. Ia ingin menulis cerita versi dia sendiri mengenai peristiwa invasi teluk babi. Ia masih tidak mampu move on dari kegagalannya dalam berbagai upaya untuk mengalahkan pemimpin karismatik Cuba, Fidel Castro. Di depan publik, Presiden Amerika yang belum lama dilantik yakni John F. Kennedy memikul tanggung jawab atas kegagalan invasi tersebut dan membuat komentar ramah tentang Dulles. Namun secara pribadi, perang terselubung telah dimulai antara Kennedy dan Dulles. Kedua pria ini sama-sama memiliki pendukung yang bekerja di Perse dan perdebatan pun mulai terjadi. Bukan hanya mengenai mekanisme invasi yang gagal, tetapi juga masa lalu dan masa depan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ketika JFK memulai pemerintahannya pada tahun 1961, ia memutuskan untuk mempertahankan Alan Dulles sebagai Direktur CIA, terlepas dari perbedaan yang tampak jelas dalam pandangan mereka terhadap dunia. JFK memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan permusuhan antara Amerika dengan negara berkembang. Ia juga mengungkapkan simpatinya untuk gerakan pembebasan nasional seperti di Vietnam, Algeria, Kongo, dan lain-lain. JFK melihat kemerdekaan antikolonial di dunia ketiga sebagai masa depan. Berbeda dengan Eisenhower yang melihatnya sebagai badai yang merusak. Meskipun begitu, JFK mempertahankan orang-orang Eisenhower seperti Dulles sebagai cara untuk mengwujudkan transisi yang tertib ke New Frontier. Namun JFK akan segera menyadari bahwa jika menyangkut orang seperti Dulles, perhitungan politiknya adalah salah besar. Bagi Alan Dulles dan saudaranya John Foster Dulles, demokrasi adalah usaha yang harus dikelola dengan hati-hati oleh orang-orang yang tepat. Tidak diserahkan begitu saja kepada pejabat terpilih. Dulles bersadara tidak akan tunduk atau terintimidasi oleh hanya dalam tanda kutip, presiden semata. Rekam jejak mereka telah membuktikan hal itu. Ketika Presiden Franklin D. Roosevelt mengeluarkan undang-undang New Deal untuk menanggulangi keserakahan yang telah membawa negara ke kehancuran ekonomi, John Foster Dulles mengumpulkan klien korporatnya di kantor hukum Wall Street dan mendesak mereka untuk menentang presiden. Jangan patuh, lawanlah hukum dengan sekuat tenaga dan semuanya akan baik-baik saja, katanya. Sementara Alan Dulles ketika masih menjadi mata-mata Amerika selama Perang Dunia Kedua, secara terang-terangan ia mengabaikan kebijakan Roosevelt dan menjalankan strateginya sendiri, melakukan negosiasi rahasia dengan para pemimpin Nazi. Dan setelah Presiden Harry S. Truman menandatangani pembentukan CIA di tahun 1947, Dulles mengejutkan Truman dengan mengubah CIA menjadi raksasa selama Perang Dingin. Agensi tersebut menjadi jauh lebih kuat dan mematikan dari apa yang dibayangkan Truman. Dulles hanya sebentar saja melayani John F. Kennedy, bahkan kurang dari setahun. Tetapi hubungan yang singkat ini memiliki konsekuensi yang luar biasa. JFK jelas kalah dari segi kecerdikan dibandingkan dengan mata-mata papan atas ini. Ia telah membuat JFK menanggung kekalahan di teluk babi. Namun JFK adalah orang yang cepat belajar dalam permainan kekuatan di Washington. Ia menjadi Presiden pertama dan satu-satunya yang berani mencabut Dulles dari otoritas yang luar biasa. JFK mendepak Dulles dari kursi Direktur CIA pada bulan November 1961. Dulles yang saat itu telah berusia 68 tahun, namun masih belum cukup bijaksana menerima kenyataan ini. Alih-alih menghabiskan masa senjanya dengan tenang, Dulles terus beroperasi seolah-olah dia masih Kepala Intelijen Amerika. Ia menargetkan Presiden yang berani mengakhiri karirnya, Yang Mansur. Oke, mari kita flashback sedikit. Pada tahun baru 1959, Fidel Castro dan pasukan revolusionernya berhasil mengkudeta Fulgencio Batista. Sebelum matahari terbit, Batista telah melarikan diri membawa serta keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dan tidak lupa uang negara sebesar 300 juta USD juga dibawa kabur. Segera setelah itu, Kuba mengalami perubahan besar-besaran. Banyak mantan kaki tangan Batista dieksekusi oleh Castro. Fidel Castro juga mengubah banyak kebijakan politik dan ekonomi Kuba di kacah internasional. Contohnya, Castro memerintahkan perusahaan pemproses minyak di Kuba untuk memproses minyak mentah yang dibeli dari Uni Soviet. Namun di bawah tekanan Amerika, perusahaan tersebut menolak. Kemudian Castro menasionalisasikan perusahaan tersebut. Menanggapi tindakan Castro, Amerika menghentikan impor gula dari Kuba. Ketegangan antara Kuba dan Amerika terus meningkat baik di permukaan maupun di bawah tanah. Kemudian mulai muncul plot-plot untuk membunuh Fidel Castro, Raul Castro, dan Che Guevara yang dilakukan oleh CIA. Berbagai upaya terus dilancarkan oleh CIA untuk menghancurkan rejim Castro, termasuk melatih pasukan pendukung Batista di pengasingan. Singkatnya, di bawah Komando Presiden Eisenhower, konflik ini berujung dengan invasi yang dilancarkan Amerika, dalam hal ini CIA, ke Bay of Peaks pada tanggal 17 April 1961. Invasi ini menjadi kegagalan pertama bagi Alan Dulles setelah serangkaian kesuksesannya dalam mencampuri urusan negara berkembang lain, termasuk Indonesia. Amerika tidak hanya harus menelan kekalahan, namun banyak pasukan yang ditangkap oleh Castro. Sehingga berujung pada negosiasi uang tebusan. Setelah beberapa kali bernegosiasi, akhirnya Fidel Castro setuju untuk melepaskan para tahanan untuk uang sebesar 53 juta US Dollar. Di depan publik, Presiden muda yang baru terpilih, John F. Kennedy, mengambil seluruh tanggung jawab atas invasi tersebut. Nasihat terakhir dari Eisenhower kepada JFK adalah, Fidel Castro harus disingkirkan. Dan dia meninggalkan rencana invasi teluk babi ke tangan JFK. Ini bagaikan memegang granat dengan pin yang telah ditarik. Jika JFK tidak melemparkannya, maka granat akan meledak di wajahnya. JFK sebenarnya enggan meneruskan rencana tersebut. Namun ia masih belum berpengalaman, sehingga ia dikendalikan oleh Dulles untuk melakukan apapun yang diperlukan demi kesuksesan invasi. Ini adalah hari paling kelam dalam hidupku, kata Alan Dulles ketika ia mendapatkan kabar bahwa invasi teluk babi telah gagal total. Kini saatnya ia menghadapi kemarahan yang selama ini ditutupi oleh JFK. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, pertarungan antara agensi CIA dengan Gedung Putih terus terpupuk. Dulles menciptakan suasana ketidakpercayaan di antara kedua badan negara tersebut. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan kembali semua dokumen sensitif yang pernah mereka serahkan kepada staf JFK agar dokumen tersebut tidak berakhir di arsip Gedung Putih. JFK menyadari jika ia harus menyingkirkan orang di CIA, maka Dulles adalah orang yang berada di daftar teratas. Secara perlahan, JFK memastikan Dulles kehilangan satu persatu kekuatannya. Hingga tanggal 28 November 1961, dalam sebuah acara resmi, Alan Dulles secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai direktur CIA. JFK sengaja menyanjung Dulles secara berlebihan. Saya melihat Alan Dulles sebagai sosok yang hampir unik di negara kita, kata JFK, setelah menyematkan National Security Medal yang merupakan penghargaan tertinggi bagi agensi kepada Dulles. Saya tidak mengenal seorang pun yang membawa komitmen pribadi ke dalam pekerjaannya lebih dari beliau. Lanjut JFK. Terima kasih telah menonton! Bagaikan lumba-lumba di tengah sekumpulan hiu. Inilah situasi yang JFK hadapi di masa ini. Dengan kekuasaannya, ia ingin membuat perubahan yang pro pada rakyat. Namun Amerika tidak dibentuk oleh rakyat, melainkan oleh para elit global, oleh mereka yang memiliki kekuasaan, oleh mereka yang memiliki kekayaan. Hal semacam itu hampir mustahil untuk dilakukan. Pada tahun 1962, JFK menantang para elit di berbagai bidang, termasuk elit korporat yang mengendalikan ekonomi. Pada 6 April, JFK secara pribadi membediasi perusahaan baja dengan serikat pekerja, melahirkan The Steel Agreement, fakta tiga arah antara industri, pekerja, dan pemerintah. Ini memastikan kestabilan di seluruh sektor industri. Karena kenaikan harga di sektor inti seperti industri baja, merupakan faktor inflasi terbesar pada periode pasca perang. Setiap kali baja naik harga, maka dompetmu bergejolak kesakitan, kata Estes Kevauver, seorang senat Amerika Serikat. Tetapi hanya 4 hari setelah fakta tersebut ditandatangani, Chairman dari US Steel, Roger Bloff, mendatangi Gedung Putih, mengatakan kepada JFK bahwa ia akan mengumumkan kenaikan harga sebesar 3,5 persen, efektif pada tengah malam. Ini memicu letusnya krisis industri baja. Inflasi terjadi di seluruh sektor ekonomi. Tentu saja JFK tidak senang mendengar ini. Ia melihat ini sebagai plot yang direncanakan untuk membuatnya terlihat tidak mampu mengatur perekonomian. Ia mengingat perkataan ayahnya di masa lampau. Ayah saya selalu mengatakan kepada saya bahwa semua pengusaha adalah bajingan. Saya tidak mempercayainya sampai sekarang, kata JFK. Selama 3 hari berikutnya, JFK menggunakan kekuasaan penuh dalam upaya habis-habisan untuk menumpas pemberontakan industri baja. Bersama dengan adiknya, Robert atau Bobby Kennedy yang merupakan jangsa agung pada masa itu, mereka menyelidiki kemungkinan permainan harga yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan baja. Dan tidak lupa mengirim FBI untuk mengerbek kantor mereka. Sementara itu, melalui Menteri Pertahanan, Robert McNamara, pemerintah mengumumkan kemungkinan adanya praktik permainan harga dan memperjelas bahwa pemerintah akan mendukung perusahaan yang tidak ikut menaikkan harga baja. Pada 12 April, satu persatu tikus baja ditumpas. Disusul oleh Hugh Esteele pada keesokan harinya. Namun mereka tidak pernah benar-benar menyerah. Serangan media terhadap JFK oleh berbagai pihak terus digincarkan. Henry Robinson Luz, yang merupakan founder majalah Time, Life, Fortune, dan Sports, juga merupakan teman dekat Alan Dules, terus-terusan menuntut JFK untuk menyerbu Fidel Castro. Sebuah wacana yang pernah dikemukakan oleh Dules ketika gagal menginvasi tuluk babi. Waktu itu, Dules dan beberapa laksamana angkatan laut meminta kepada presiden agar melancarkan serangan all out ke Kuba. Namun, ditolak mentah-mentah oleh JFK. Henry Luz, yang tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan malah disebut penghasut perang oleh presiden, mulai mengkritik JFK dengan tajam melalui medianya. Ia mengatakan bahwa jika presiden tidak berani untuk menggulingkan Castro, maka perusahaannya akan mengambil alih tugas itu. Luz dan istrinya sudah mendanai penggerebekan di Kuba, dan tentu saja dengan dukungan diam-diam dari CIA. Meskipun secara resmi, Dules tidak lagi menjadi direktur CIA, namun ia masih memiliki kaki tangan di dalamnya. CIA terus menyediakan layanan, baik besar maupun kecil, kepada mantan bosnya ini, seperti menyediakan ghostwriters dan bahan penelitian untuk Dules. Kuba tetap menjadi masalah utama bagi pemerintahan Kennedy. Selama krisis rudal Kuba, dunia hampir saja masuk ke dalam perang nuklir. Hampir seluruh lingkaran keamanan nasional mendesak presiden untuk mengambil langkah agresif terhadap Castro. Beruntung JFK yang hanya didukung oleh adiknya dan McNamara tidak larut dalam tekanan. Ia memilih cara diplomatik untuk menyelesaikan masalah ini. JFK meyakinkan Nikita Khrushchev yang menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Soviet menggantikan Joseph Stalin untuk menarik misil nuklirnya dari Kuba. Sebagai gantinya, JFK setuju akan membongkar misil Jupiter Amerika yang ada di Turki. Meskipun berhasil mengakhiri krisis misil ini dengan damai, namun ternyata tidak semua orang merasa senang atas pencapaian ini. Jejaran kepemimpinan di Pentagon dan CIA terpaksa harus memendam rasa kesal mereka terhadap JFK atas peristiwa ini. Di Angkatan Udara, perasaan anti-Kennedy mulai semakin terasa. Jenderal Curtis Lemay dan beberapa jenderal lainnya bahkan menyimpan kemarahan kepada JFK hingga dua dekade ke depan. Kita seharusnya bisa mengusir komunis dari Kuba, kata Lemay, dalam sebuah wawancara. Kita membawa Khrushchev ke ambang perang nuklir, tetapi dia melihat ke tepi dan tidak memiliki keinginan untuk itu, kata Jenderal David Burginel yang menjabat sebagai wakil Lemay selama krisis. Pada tahun 1963, sebagai upaya untuk memadamkan pusat api di Kuba dan untuk menghormati perjanjiannya dengan Khrushchev, JFK mulai menindak anti-Kastro yang beroperasi di Florida dan menarik dana dari kelompok militan di pengasingan. Ini menjadi titik balik dari aktivitas fanatik yang disponsori oleh CIA, yang tadinya ditujukan kepada Fidel Castro mengalihkan fokusnya kepada JFK. Dulles menghubungi Claire Booth Luce, istri dari Henry Luce, memperingati tindakan keras pemerintahan JFK terhadap gerakan mereka. Seorang teman lama Dulles, Bill Pauli, juga mendapatkan peringatan ini. Namun ia tetap ingin menentang. Bill Pauli adalah seorang pengusaha asal Miami yang telah lama bekerjasama dalam misi rahasia CIA. Ia kemudian menyusun plot ambisius untuk menjatuhkan JFK. Pada bulan April, Pauli menulis surat kepada rekan politiknya Dick Nixon. Dalam surat tersebut, ia mengatakan, Semua orang Kuba dan kebanyakan orang Amerika di negara bagian ini, percaya bahwa untuk menyingkirkan Castro, kamu harus menyingkirkan Kennedy terlebih dahulu. Dan itu tidak akan mudah. Semua yang dijabarkan di atas adalah sebagian kecil dari orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung tersakiti oleh John F. Kennedy. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama yang dalam tanda kutip mengharapkan kejatuhan JFK. Sejak kehilangan kursi direktur CIA-nya, Alan Dulles terus memupuk rasa benci kepada JFK. Rumahnya sering dijadikan tempat untuk berdiskusi bagi kelompok anti-Kennedy. John F. Kennedy memilih untuk mengikuti kata hati nuraninya, meskipun itu berarti ia harus membuat banyak orang memusuhinya. Ia bagaikan lumba-lumba yang berusaha melindungi sekumpulan ikan kecil yang hendak dibangsa oleh kelompok Hugh. Bedanya, Hugh tidak menyimpan dendam dan tidak membuat rencana. JFK menyadari betul besarnya konsekuensi yang harus ditanggung oleh dunia jika pada saat itu ia memutuskan untuk mengikuti desakan orang di sekitarnya. Sejarah akan bertambah panjang dengan perang nuklir. Walaupun orang di sekitarnya tampak sangat menginginkan hal tersebut. Sejarah hanya memberitahu kita korban perang dalam bentuk angka-angka. Misalnya bom Hiroshima dan Nagasaki memakan ratusan ribu jiwa dalam sekejap mata. Namun angka itu terbentuk dari nama-nama orang yang tidak mampu melakukan apa-apa dalam proses pengaturan sejarah. Di dalam korban jiwa tersebut ada seorang ayah yang sedang membanting tulang untuk anak-anak dan istrinya di rumah. Ada seorang ibu yang sedang beristirahat di tangga mengelus kerutnya penuh harapan untuk janin di dalamnya. Ada seorang gadis kecil yang sedang bermain lompat tali yang masih percaya bahwa dunia ini menyenangkan. Sejarah tidak pernah menceritakan kepada kita siapa orang-orang ini karena mereka dalam tanda kutip tidak penting. Terima kasih telah menonton! Di antara sekian banyak figur anti Kennedy yang dijumpai Dulce selama tahun 1963 terdapat seorang militan anti Castro yang latar belakangnya begitu suram. Bahkan oleh CIA, dia dijuluki pria misterius. Nama orang itu adalah Paulino Sierra Martinez. Sierra mengatur pertemuan dengan Dulce dan pensiunan Jenderal Angkatan Darat Lucius D. Clay pada tanggal 15 April 1963. Sierra adalah putra seorang sersan di Kepolisian Kuba. Ia bekerja di Kementerian Luar Negeri pada masa pemerintahan Fulgencio Batista. Namun beberapa orang dekat Sierra menduga bahwa pekerjaan itu hanyalah sebuah kedok. Mereka percaya bahwa pekerjaan Sierra yang sebenarnya adalah sebagai hitman-nya Batista. Sierra berhasil melarikan diri saat Fidel Castro mengambil alih Kuba. Di Amerika, ia bekerja di perusahaan kereta api milik keluarga Rockefeller. Pada Mei 1963, satu bulan setelah pertemuannya dengan Dulce dan Clay, Sierra tiba-tiba muncul dalam pertemuan para pemimpin pengasingan Kuba di Hotel Royalton di Miami dengan membawa proposal yang menarik. Sierra mengatakan bahwa dia datang mewakili aliansi perusahaan besar Amerika yang ingin mendapatkan kembali investasi mereka yang hilang di Kuba. Pada pertemuan itu, ia tidak menyebutkan nama perusahaannya. Namun di lain kesempatan, ia menyebutkan beberapa nama perusahaan yang termasuk dalam Fortune 500, seperti United Fruit Company, US Steel, DuPont, dan Standard Oil. Sierra mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut siap memberikan 30 juta USD jika gerakan anti-Castro kembali menginvasi Kuba, serta militer Amerika Serikat akan membantu menyediakan senjata dan pangkalan pelatihan. Dengan penawaran sebagus ini, siapa yang sanggup mengabaikannya? Dengan segera, Sierra mendapatkan dukungan dari pengasingan Kuba. FBI mulai melacak jejak Sierra. Namun, berakhir dengan sebuah kesimpulan bahwa dia tidak lebih dari seorang penipu. Pada 2 November 1963, Secret Service Chicago berhasil menggagalkan sebuah plot pembunuhan JFK yang sangat terencana. Chicago, Miami, Dallas, dan New Orleans memang merupakan sarang anti-Kennedy. Saat JFK mendarat di Bandara Internasional O'Hare, Chicago, JFK awalnya dijadwalkan untuk melakukan konvoy untuk acara pertandingan futbol tahunan. Namun, konvoy tersebut dibatalkan setelah Secret Service mengungkapkan plot pembunuhan. Satu tim sniper telah siap untuk mengambil nyawa JFK. Tim itu terdiri dari seorang mantan marinir dan dua sniper dari Kuba. Nama Sierra dikaitkan dengan plot tersebut. Pada tanggal 21 November 1963, sebuah ancaman serius terhadap JFK keluar dari mulut Homer Ecevarria, pemimpin pengasingan Kuba. Sebuah laporan yang diterima oleh Secret Service menyatakan pada saat transaksi pembelian senjata ilegal, Homer berkata bahwa dia memiliki banyak uang dan akan menyelesaikan kesepakatan segera setelah mereka mengurus Kennedy. Sang sumber juga melaporkan bahwa Homer mendapatkan uang untuk pembelian senjata tersebut dari Sierra. Keesokan harinya pada tanggal 22 November 1963, pukul 12.30 siang hari, JFK dibunuh di Dallas, Texas. Untuk detailnya, teman-teman bisa nonton biografi John F. Kennedy di channel ini. Secret Service berniat untuk melanjutkan penyelidikan terhadap Homer Ecevarria terkait dengan ancamannya. Namun, FBI menghentikan penyelidikan tersebut setelah Presiden Lyndon Johnson memberikan kasus tersebut kepada FBI. Paulino Sierra Martinez menghilang dari kampanye anti-Castro. Namun, menurut beberapa kerabat Sierra, dia terus melanjutkan ke perang bawah tanahnya melawan Fidel Castro di Amerika Latin. Dalam laporan Warren Commission, Lee Harvey Oswald disebut sebagai pelaku tunggal atas pembunuhan JFK. Alan Dules yang merupakan salah satu anggota penting dari tujuh anggota Warren Commission bisa saja mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang Sierra. Tetapi Dules tidak pernah mengungkit soal nama Sierra dan juga tidak pernah memberitahu ke sesama anggota Warren Commission bahwa ia pernah bertemu dengan seseorang yang oleh Secret Service dianggap sebagai orang yang berkepentingan dalam pembunuhan JFK. Sampai saat ini, kasus pembunuhan JFK tidak pernah benar-benar terjawab. Pertemuan antara Sierra dengan Dules dan Clay pada bulan April tetap menjadi misteri. Mengapa Dules mau bertemu dengan Sierra? Apa yang mereka bicarakan? Dan apa yang menyatukan seorang mantan Direktur CIA dengan seorang konspirator anti-Castro? Tidak ada yang tahu. Suatu malam pada bulan September 1965 di Georgetown, Willie Morris bingung mendengar Dules begitu meledak-ledak hanya dengan menyebut nama Kennedy. Hampir dua tahun sejak kematian JFK, namun image JFK di mata publik masih mengganggu Dules. Dules dan Morris kemudian melanjutkan mengerjakan artikel yang berjudul My Answer to the Bay of Pigs. Willie Morris adalah editor majalah yang paling tersohor di masanya. Reputasinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun bahkan dengan bakat Morris pun, Dules tidak mampu mengubah manuskripnya menjadi cantik. Kemudian Dules akhirnya menyerah. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, setelah melewati banyak draft dan menjadi ratusan halaman, artikel tersebut tidak pernah dipublikasikan dan berakhir di sebuah kotak di perpustakaan Princeton di mana arsip Alan Dules tersimpan. Itu menjadi jalan menuju hubungan yang menyiksa bagi Alan Dules dengan si presiden muda. Artikel yang tidak jadi diterbikan tersebut ditulis oleh Dules untuk membantah tuduhan yang dibuat oleh pendukung JFK, Theodore Sorensen dan Arthur Schlesinger Jr. bahwa JFK telah diperdaya oleh intelijennya ke dalam bencana invasi teluk babi. Malah sebaliknya, tulisan Dules tersebut mengungkapkan berbagai cara yang memang direncanakan CIA-nya Dules untuk menjebak JFK. bagaimana ia tidak menghargai keberadaan presiden muda tersebut dan mungkin bahkan nyawanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!